4 makanan yang masih dianggap tinggi nutrisi sama banyak orang tua Yang pertama, abon Nah, pembuatan abon ini menggunakan suhu yang sangat tinggi Warna yang coklat, menandakan kandungan protein dan kandungan vitamin di dalamnya sudah mengalami kerusakan Kemudian juga banyak nih cemelan-cemelan rasa abon yang ternyata gak ada daging sapinya, cuma rasa abon aja Yang kedua, sereal siap saji atau yang diseduh Nah, faktanya 87% dari sereal jenis ini mengandung gula sekitar 15 gram Atau bahkan ada yang sampai lebih dari 30 gram Padahal, batasan gula harian anak hanya 25 gram Yang ketiga, jus kemasan Nah, biasanya jus kemasan hanya mengandung sekitar 2-18% buah asli Tentunya dengan jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan jus segar Yang keempat, madu Walaupun ada tulisannya madu original, tapi bukan berarti madu murni Bisa saja, komposisi utamanya bukan madu Jadi harus dilihat, urutan pertama pada nutrition fact-nya harus madu Dok, tapi kenapa sih masih diproduksi? Ya, karena sebenarnya tidak berbahaya secara langsung Tapi, kita nggak boleh nih di kemasan cuma lihat aja tuh Ada gambar susu, daging, atau tulisannya tinggi serat, tinggi protein Terus langsung dikira aman Yang pasti harus lebih cermat dalam melihat nutrition facts Dan juga utamakan raw food ya Semoga bermanfaat